SELAMAT DATANG DI KOTA BANJARMASIN Ibu kota bumi antasari ini tawarkan beribu pesona, dari wisata budaya hingga religi. Salah satu yang menjadi ikon wisata religi kebanggaan warga Banjirmasin adalah Majid Sabilal Mutahdin. Masjid Megah yang mulai dibangun tahun 1974 ini berada di Kelurahan Antasan Besar, Banjirmasin Tengah. Masjid seluas lebih dari 5.000 meter persegi ini juga ada di tengah hutan kota. Masjid yang resmi dibuka pada tahun 1981 ini juga dibalut oleh hampir 15.000 meter persegi marmer. Jika biasanya kubah menghiasi atap masjid, atap masjid ini mirip dengan tangguh. Yang pertama masjid Raya Sabilal Mutahdin ini punya kubah itu kan. Kubah ini dibentuk seperti bentuk tangguh. Tangguh itu istilah orang Banjar, itu topi ketika orang memakai perahu kecil atau jukung di istilah orang Banjar. Nah mungkin aspirasinya, pembuatannya karena ini di Banjarmasin, kota seribu sungai itu kan jadilah bentuk tangguh itu menjadikan kubah. Masuki serambi masjid, ada empat pintu utama yang terbuat dari kuningan. Berhias kaligrafi empat nama sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khotob, Usman bin Afan, dan Ali bin Abi Talib. Kaligrafi kuningan ini juga dipadu sentuhan ukiran khas dayak bermotif tumbuh-tumbuhan. Ukiran khas dayak ini juga menjadi ornamen penghias jendela dan dinding masjid. Masuk ke dalam, pengunjung bisa melihat kaligrafi Asmaul Husna di sekeliling langit-langit masjid berlantai dua ini. Sebagai masjid provinsi, Sabilal Mustadin menjadi kiblat pengingat waktu sholat bagi masjid sebanjermasin. Uniknya, sirini ala militer lah yang menjadi penanda waktu sholat segera tiba. Al-Fatihah Sekitar 7.500 jemaah bisa ditampung di dalam, sedangkan 7.000 jemaah bisa ditampung di serami dan selasar masjid. Jemaah masjid tak hanya warga kota saja, melainkan dari luar kota, bahkan luar negeri. Yang pertama, saya itu sukanya sama gurunya ya, nge-pen gitu loh, ibarat itu nge-pen ya sama guru, al-marhum guru bakri mulai tahun 2000-an lah. Sekarang dia meninggal, udah beberapa tahun. Sekarang ada lagi yang ganti gitu loh. Saya tetap di sini tuh karena suasananya enak gitu ya, masjidnya ini besar. Ini kan masjid kebanggaan Banjarmasin. Adem sih, enak ya, dingin. Terus itu juga husuk, jadinya kan sepi. Mungkin juga udah jam 3 kali udah pada sepi. Untuk memakmurkan masjid, pengelola masjid menyediakan berbagai fasilitas. Salah satu fasilitas yang ada di masjid ini adalah radio dakwah. Setiap hari menjelang waktu sholat, radio ini mengudara menyiarkan syiar agama. Masjid ini juga memiliki sebuah perpustakaan. Berbagi buku dan kitab menjadi koleksi perpustakaan ini. Salah satunya, Kitab Fikih Sabilal Mutaddin karya Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab yang menjadi nama masjid ini pun telah dibuat terjemahannya agar lebih mudah dipelajari. Selain fasilitas, salah satu kegiatan memakmurkan masjid Sabilal Mutaddin adalah Taman Pembelajaran Al-Quran. Kegiatan tiap ba'dah sholat zuhur ini diikuti oleh anak usia 6 hingga 8 tahun. Dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul Azim Abis ini lanjut ngaji kan? Iya. Di Masjid Sabilal Mutaddin ini ternyata ada kegiatan rutin yakni 3 kali sepekan mengadakan pengajian akbar. Dan ini bukti bahwa warga Bajamastin bangga dan ada usaha untuk memakmurkan masjid kebanggaannya. Anggres Tamiya, Abil Hacibuan melaporkan untuk NEP. Terima kasih telah menonton!